Hai selamat malam shalom saudara sekalian saudara kita tidak boleh sudah merasa puas dengan iman kita merasa sudah beriman merasa sudah percaya tidak boleh saudara sebab kita belum sempurna perintah Tuhan adalah kita harus sempurna sebab Bapak kita sempurna jadi kita tidak boleh berhenti melayani Tuhan pensiun dini dalam melayani ya bukan dalam bekerja tidak boleh apalagi kalau sudah merasa imannya sempurna jangan sampai mengapa karena rupanya orang yang sudah di berkati dengan firman kebenaran sudah mendengar dan mengerti dalam jangka panjang bisa padam lagi karena semua itu hanya teori segala kan itu hanya teori pengertian itu bahaya sudah orangnya sudah merasa puas pengertiannya lumayan banyak lalu sudah merasa berkenan bagi Tuhan lama-lama nanti akan dingin imannya bahkan tidak tertutup kemungkinan ia akan murtad lagi ini fakta makanya firman Tuhan berkata dahulu yang sudah mengecap karunia-karunia yang akan datang karunia roh sudah mengecap firman yang yang benar tapi yang murtad lagi jadi setiap manusia bisa murtad lagi nah yang selamat adalah yang setia sampai akhir jangan pernah di masih hidup tapi sudah mengaku aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku jangan setelah ketika kita masih hidup harus terus berlari-lari menuju tujuan harus terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar harus terus berusaha hidup kudus tak bercacat tak bercelah dan ingat jangan cuma berteori kita harus benar-benar hidup di dalam firman itu saudara ya tapi memang ada orang yang murtad lagi akhirnya ini sebenarnya sangat menyedihkan berarti ajaran yang dia terima selama ini dia pikir hanya teori saja atau hanya doktrin yang tidak berpengaruh mengubah hidup seseorang salah ini saudara justru doktrin atau pengertian yang benar atau firman kebenaran itulah yang mengubah hidup seseorang makanya orang yang tidak melakukan apa yang sudah dia mengerti itu dosanya tetap kata Alkitab ya ingat saudara jangan pernah murtad lagi kita harus tekun sampai kesudahannya apapun risikonya selamat malam saudara selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati